10 oleh-oleh khas Bandung terpopuler yang wajib kamu beli Payaum Bandung Oleh-oleh khas Bandung yang benar-benar tidak boleh kamu lewatkan ketika pergi ke Bandung adalah Payaum Bandung. Payaum dalam bahasa Indonesia artinya adalah tapai singkong. Seperti namanya, kuliner ini adalah makanan dari singkong yang difermentasikan dengan ragi sampai terasa manis dan empuk. Kuliner ini bisa kamu makan sebagai camilan yang menghangatkan tubuh. Kamu dapat dengan mudah menemukannya di toko pusat oleh-oleh atau pedagang kaki lima. Pisang Bolen Kartika Sari Rekomendasi oleh-oleh khas Bandung selanjutnya adalah kue bolen pisang kartika sari. Toko kue ini sudah sangat melegenda karena dibuat dari resep turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda. Mereka kini menjual berbagai jenis kue, mulai dari bolen, brownies, kek, sampai kukis. Namun, salah satu produk yang paling diincar wisatawan adalah bolen pisangnya. Mereka menyediakan enam variasi bolen, mulai dari pisang bolen keju spesial sampai dengan pisang bolen coklat keju. Gepuk Nyonya Ong Bagi kamu yang pertama kali mengunjungi kota Bandung, nama kuliner ini mungkin terasa asing. Gepuk adalah lauk yang terbuat dari daging sapi yang berbentuk pipih dan dibumbui dengan rasa gurih. Gepuk ini memiliki kemiripan dengan empal. Salah satu gepuk legendaris di Bandung yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh adalah gepuk Nyonya Ong. Kuliner ini kini menjadi incaran wisatawan karena sudah melegenda sejak tahun 1999. Tahu Susu Lembang Oleh-oleh khas Bandung selanjutnya adalah tahu Susu Lembang. Berbeda dengan tahu biasanya, tahu ini jauh lebih enak rasanya karena ada kandungan susu sapi murni dan mentega di dalamnya. Tahu Susu Lembang juga menyediakan pusat oleh-oleh dan fasilitas berupa restoran yang membuatnya wajib dikunjungi. Jika kamu ingin membeli oleh-oleh tahu Susu Lembang, kamu bisa datang ke Jalan Raya Lembang Bandung nomor 177, Jaya Giri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Wajit Cililin Wajit merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan kelapa yang dimasak menjadi satu lalu dibungkus dengan kelobot. Rasanya manis, legit, dan gurih sehingga cocok menjadi camilan. Kuliner ini dinamakan Wajit Cililin karena berasal dari Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Sama seperti PM Bandung, kamu dapat dengan mudah menemukan kuliner ini di pusat toko oleh-oleh atau pedagang kaki lima. Kopi Aroma Kopi Aroma merupakan bisnis keluarga yang sudah dirintis sejak tahun 1930. Berbeda dengan kopi lainnya, kopi aroma ini mempertahankan proses tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Produk yang mereka tawarkan ada dua macam, yakni mocha arabica dan robusta. Namun, kamu bisa memilih bentuk kopinya, mulai dari roasted bean, fine green, medium green, atau coarse green. Toko kopi ini berada di Jalan Banche nomor 51, Bandung. Jika kamu ke sana, maka kamu bisa membeli kopi sekaligus menikmati kopi terbaru yang telah selesai di Sangrai. Batagor Yunus adalah salah satu batagor legendaris di kota Kembang. Batagor ini dijajakan Haji Yunus sejak tahun 1972 secara berpindah-pindah. Namun pada 2008, batagor Yunus mulai menetap di ruko kawasan Jalan Kopo. Ukuran batagor di sini besar dengan tekstur tahu putih yang empuk dan lembut. Adonan baksonya dibuat dari ikan tenggiri dengan rasa gurih dan tekstur kenyal. Batagor Yunus selalu disiram saus kacang yang sengaja masih dibiarkan kasar. Terlihat bulir-bulir kacang di antaranya. Selain batagor biasa, di batagor Yunus juga ada batagor bakso urat pedas yang wajib dicoba. Surabi Bandung Kalau kamu mengenal makanan khas kota Solo yang bernama Serabi, maka kamu akan menemukan makanan yang mirip di Bandung bernama Surabi. Surabi di Bandung menjadi populer karena toppingnya yang sangat beragam dan kekinian. Tak heran jika kuliner ini banyak digemari berbagai kalangan. Bahan dasar pembuatan makanan ini adalah tepung beras. Berbeda dengan Serabi Solo yang manis, Surabi Bandung memiliki dua varian rasa yakni asin dan manis. Surabi Bandung yang asin itulah yang menjadi khas dari kota Bandung. Biasanya, topping yang ditambahkan adalah oncom, abon, dan telur. Kalau kamu tertarik untuk membeli oleh-oleh ini, kamu bisa datang ke lokasi Surabi Imut di Jalan Setia Budi nomor 194, Cidadap, Kota Bandung atau datang ke Surabi Cihapit di Jalan Cihapit nomor 36, Bandung Wetan, Kota Bandung. Tas dan Sepatu Cibaduyut Destinasi oleh-oleh yang satu ini sudah dikenal banyak orang. Cibaduyut merupakan daerah pusat kerajinan tas dan sepatu yang sangat terkenal di Jawa Barat. Di Cibaduyut, kamu bisa menemukan deretan toko yang menjual berbagai barang khususnya tas dan sepatu. Namun, kamu juga bisa menemukan barang lainnya seperti dompet, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Alasan mengapa kamu perlu membeli barang di Cibaduyut adalah karena harganya yang begitu terjangkau. Kamu bisa membeli sepatu atau tas mulai dari puluhan ribu saja. Jika kamu ingin berkunjung ke sana, silakan datang ke Jalan Cibaduyut Raya, Bojong Loakidul, Kota Bandung. Angklung Terakhir, jika kamu ingin oleh-oleh yang unik dan berbeda dari biasanya, maka oleh-oleh khas Bandung berupa alat musik angklung ini bisa kamu pilih. Pasalnya, selain dijuluki sebagai kota kembang, Bandung kini juga disebut sebagai kota angklung. Oleh karena itu, kamu bisa mengenal alat musik ini lebih jauh dengan membeli dan mendatangi pusat wisata angklung di Bandung. Salah satu wisata dan edukasi angklung yang paling dikenal adalah Saung Angklung Ujo. Di sana, kamu bisa menyaksikan pertunjukan dan mencari oleh-oleh dari pusat kerajinan bambunya secara langsung. Itulah 10 oleh-oleh khas Bandung yang bisa kamu beli saat berlibur ke sana. Mulai dari makanan, aksesori, sampai alat musik bisa kamu bawakan untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Untuk kamu yang punya rekomendasi oleh-oleh Bandung lainnya, bisa tulis di kolom komentar.